Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Pernahkah kita merasakan kesedihan karena berbagai sebab Misalnya, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi Kehilangan sesuatu Gagal dalam melamar pekerjaan Ditolak oleh kekasih Atau bahkan dikhianati oleh orang terdekat kita Kesedihan di dunia ini Pasti dialami oleh setiap kita Memang kesedihan itu diizinkan oleh Tuhan Agar manusia Berpikir Mengapa di dunia ini ada kesedihan Agar manusia tidak memandang dunia ini sebagai surga Itulah sebabnya Tuhan menciptakan langit yang baru Dan bumi yang baru Disana tidak ada lagi kesedihan Tidak ada kematian Tidak ada hal-hal yang membuat kita sedih Dikatakan dalam Alkitab bahwa Disana tidak ada air mata Yang ada hanya kebenaran Seharusnya Jika kita pernah merasa sedih Maka kita akan menghayati Betapa kesedihan itu Tidak enak Setara Makanya sekali hidup ini Mari kita serius mencari Tuhan Mari kita serius Melakukan firmannya Sebab tujuan hidup kita adalah Langit yang baru dan bumi yang baru Dan itu tidak bisa Tidak bisa diraih dengan usaha manusia Saja Tetapi juga tidak bisa Manusianya pasif Lalu diberi Tuhan Anugerah Sebab setiap anugerah Harus diresponi Manusia harus mau berubah Bertobat Agar Tuhan berkenan Agar dalam hidup ini Hidup kita tidak sia-sia Melainkan berguna Melainkan menjadi berkat Bagi dunia yang gelap ini Dan itulah yang menyukakan hati Tuhan Selamat malam Saudara Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Selamat malam Altyazı M.K. Selamat malam Terima kasih.